Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Yang mulia, saya-saya minta maaf. Aku tidak berhasil melindungi kesempatan terakhir kita untuk mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo. Air mata mulai mengalir di mata White Tiger Duque. Sujia Wei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tahu hari ini akhirnya akan datang. Saya sudah berterima kasih kepada Anda karena memberi saya harapan, bahkan jika itu hanya untuk sehari. Dari tampilan hal-hal, tidak ada cara Kekaisaran Sun Moon akan membiarkan kita berdua pergi. Mari pasukan kita mundur. Terlepas dari hasilnya, kita tidak boleh membiarkan darah talenta dari Akademi Srek dan Tang Sekte mengalir karena pertempuran ini. Bagaimanapun, mereka adalah harapan masa depan benua kita. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan kemarin? Petik 2 White Tiger Duque menganggup tanpa suara. Dia tahu bahwa Sujia Wei benar. Yang paling penting yang harus mereka lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatan pertempuran apapun yang mereka miliki. Dari awal perang sampai sekarang, Kekaisaran Sun Moon tidak pernah menyerang kota Srek. Selain itu, mereka tidak pernah melancarkan serangan habis-habisan terhadap siapapun dari Srek Akademi. Selama Akademi Tang Sekte dan Srek masih ada, tiga kerajaan asli dari benua Douluo masih memiliki harapan. White Tiger Duque mengertakkan gigi dan berteriak, mundur. Sinyal untuk mundur segera dirilis di atas bintang Luo City. Ketika sinyal menyala langit di atas kota, hati para prajurit dan penguasa jiwa yang bertarung di garis depan tenggelam. Semua orang tahu apa artinya mundur. Sepertinya perang ini akan segera berakhir. Ini berarti bahwa benua itu akhirnya akan disatukan oleh satu kerajaan. Penatua Suan menghela nafas ketika dia berubah kembali menjadi wujud manusiawinya. Dia memelototi Kong Deming, yang tidak terlalu jauh darinya, saat dia berbicara. Kami tidak berhasil memutuskan siapa yang lebih kuat di antara kami. Jika bukan karena Akademi, aku benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang insinyur jiwa kelas 10. Petik 2 Kita akan punya banyak waktu untuk itu di masa depan. Jawab Kong Deming dengan jelas, kamu bisa memberitahu orang-orangmu untuk berhenti berkelahi sekarang. Penatua Suan mengangguk. Segera, perkelahian dan pertempuran yang terjadi di medan perang berhenti. Kekaisaran Sun Moon juga berhenti menyerah insinyur jiwa dari Selek Akademi, Tangsek, dan kekaisaran lainnya. Sekarang setelah perang telah berkembang ke tahap ini, tidak mungkin lagi bagi kekaisaran Luostar untuk membalikkan keadaan. Semuanya sudah berakhir. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan semua orang adalah menunggu konsekuensi untuk menghantam mereka. Penatua Suan secara alami berhenti berkelahi karena dia juga ingin mempertahankan kekuatan Akademi. Tidak ada lagi arti melanjutkan pertempuran. Pada akhirnya, Akademi Selek masih merupakan entitas yang sangat kuat. Tidak ada alasan bagi kekaisaran Sun Moon untuk menantang Akademi. Oleh karena itu, Kong Deming juga menginstruksikan legion insinyur jiwa Sun Moon Imperial untuk menghentikan tembakan setelah Penatua Suan memerintahkan rakyatnya untuk mundur. Mereka membiarkan para master jiwa dari Akademi Selek, Sekte Tang, dan kekaisaran Luostar untuk mundur dengan aman. Juzi terbang ke garis depan di bawah perlindungan penjaga pribadinya dan berhenti di sebelah Kong Deming. Ada campuran antisipasi dan kelegaan dalam ekspresi wajahnya. Dia sudah terlalu lama menunggu saat ini. Dia tidak hanya ingin menaklukkan seluruh benua, tetapi dia juga ingin membalas dendam yang telah lama dinantikannya. Juzi menarik nafas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat Star Luo Empire. Lewati pesanan saya, saya ingin Star Luo City memberi kita duke harimau putih. Dapatkan Star Luo Empire untuk menyerah kepada kita. Petik 2 Sebarkan perintah permaisuri dewa perang, Kekaisaran Sun Moon yang agung telah memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan pada kehidupan yang tidak bersalah di dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selama Kekaisaran Luo Bintang menyerah pada duke harimau putih, Daihao, Kekaisaran Bulan Matahari akan memungkinkan Kekaisaran Luo Star menyerah. Jika Star Luo Empire berani menunjukkan segala bentuk perlawanan, kami akan membantai setiap orang di kota. Petik 2 Perintah diproyeksikan oleh alat jiwa memperkuat suara ke arah Star Luo City. Dengan sangat cepat, seluruh kota mengetahui apa yang diusulkan Kekaisaran Sun Moon. Sujiawei, yang berdiri di atas tembok kota, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia mengepalkan tangannya sebelum berbicara dengan lembut, Kakak Dai, aku pasti akan menemanimu ketika aku bergabung denganmu di neraka. Saat ini juga, tidak ada lagi pilihan lain. Dia tahu bahwa bahkan dia tidak akan bisa menghentikan Daihao dari menyelamatkan jutaan nyawa di Star Luo City. Ini adalah fakta kehidupan yang dipahami semua orang. Keheningan menyelimuti orang-orang di atas tembok kota Star Luo. Semua komandan tiba-tiba berlutut. Segera, para prajurit dan kemudian warga sipil mengikuti. Semua orang dari atas tembok kota dan di dalam kota berlutut pada saat itu. White Tiger Duke perlahan berbalik saat dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang kasar. Dia berseru dengan suaranya yang dalam, Aku, Daihao, telah menghabiskan hidupku di medan perang bertarung dengan loyal untuk kerajaan kita. Hari ini, tidak ada alasan mengapa saya tidak akan memberikan hidup saya untuk jutaan nyawa kekaisaran Luo bintang kita. Hati-hati, semuanya, aku, Daihao, akan pergi, petik dua. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan melompat ke udara. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerkamnya dan memeluknya rat-rat di pinggangnya. Tidak, ayah, kamu tidak bisa pergi, petik dua. Orang yang menerkamnya adalah pengawal pribadinya, yang juga tak lain adalah putra bungsunya, Dai Luoli. Karena keberanian dan banyak prestasi militernya, Dai Luoli sudah menjadi komandan. Dia memerintahkan penjaga pribadi yang melindungi duke harimau putih. Saat ini, air mata sudah mengalir di wajahnya ketika dia berusaha agar ayahnya tidak pergi. Daihao menghela nafas dengan lembut dan membelai kepalanya. Putraku yang bodoh, tidak perlu bagimu untuk menghentikanku. Jangan membuat keluarga kita terlihat buruk. Yao Heng, tarik dia, petik dua. Yao Heng segera melangkah saat dia menyeret Dai Luoli menjauh dari ayahnya. Dai Hua Bin juga datang untuk membantu Yao Heng mengendalikan saudaranya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Apakah Anda semua benar-benar ingin melihat ayah mati seperti ini? Mata Dai Luoli sekarang merah ketika dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari saudara-saudaranya. Namun, kultifasinya tidak setinggi saudara-saudaranya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Dai Luoli tidak bisa membebaskan dirinya. Dai Yao Heng tiba-tiba menamparkan Dai Luoli. Matanya juga sama-sama merah. Bodoh, apakah menurutmu aku ingin ayah mati? Hua Bin, jaga dia. Kalian berdua harus memastikan keluarga Dai kami tidak mati. Kita tidak boleh lupa apa yang telah dilakukan kekaisaran matahari kepada kita. Petik 2 Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik untuk menghadapi Dai Hao dan berkata, Ayah, aku putra tertua di keluarga kami. Tolong izinkan saya untuk bergabung dengan Anda untuk menunjukkan kesetiaan yang kami miliki untuk kerajaan kami. Petik 2 Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memindahkan telapak tangannya dan menanamnya di leher Dai Huabin dan Dai Luoli. Karena ini, kedua saudara lelakinya jatuh pingsan dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Dai Yao Heng berbalik dan membungku kepada Penatua Suan. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berjalan menuju Dai Hao. Haluannya hanyalah tanda terima kasih kepada Penatua Suan sebelumnya karena telah merawat keluarganya, karena dia tidak akan kembali ke Star Luol City bersama ayahnya. Dai Hao menatap putranya dan berbicara, Kamu benar-benar lelaki dari keluarga Dai kami. Kamu anak yang baik. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan membawa Dai Yao Heng ke pelukannya. Jelas bahwa dia sangat bangga pada putranya. Namun, tangannya tiba-tiba bergerak ke leher Dai Yao Heng. Demikian pula, Dai Yao Heng membeku sebelum jatuh pingsan. Dia tidak akan pernah berharap ayahnya menggunakan metode yang sama padanya. Dai Hao berbalik untuk menghadap Penatua Suan dan memohon, Penatua Suan, saya ingin Anda merawat putra-putra saya untuk saya. Penatua Suan menghela nafas dan menjawab, Dukai Harimau Putih, Anda dapat yakin bahwa selama kota Srek masih ada, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Baik, setelah mendengar janji Penatua Suan, Dukai Harimau Putih tampaknya tidak lagi khawatir. Dia melompat ke atas dan melepaskan lolongan memekakan telinya. Dukai Harimau Putih ada di sini. Datang dan ambil hidupku jika kau berani. Hahaha, petik dua. Dia tiba-tiba merobek baju besi dan baju yang dia kenakan untuk menunjukkan fisik berototnya. Tubuhnya tampaknya memiliki keseimbangan sempurna antara kekuatan dan estetika. Auranya yang kuat menginfeksi semua Star Luo City. Para komandan yang sudah berlutut di tanah tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala dan menangis. Tidak ada yang ingin melihat bagaimana dewa perang generasi mereka akan jatuh. Sementara itu, Sujiawei tampak jauh lebih tenang. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan menarik belati pendek. Dia sudah lama berpikir untuk bunuh diri setelah gagal melindungi rakyatnya sebagai kaisar kekaisaran bintang Luo. Sekarang Dai Hao telah memilih untuk menyerahkan hidupnya untuk kekaisaran, Sujiawei berpikir untuk melakukan hal yang sama juga. Meskipun mereka tidak bisa dilahirkan pada hari yang sama, Sujiawei ingin mati pada hari yang sama dengan saudara laki-lakinya. Saat macan putih mati untuk kekaisaran akan menjadi saat yang sama ketika ia akan mati untuk kekaisarannya. Langit di atas gelap dan dingin. Awan seperti lempengan batu besar di benak setiap orang. Semua orang, termasuk guru jiwa yang kuat dari Akademi Srek dan Sekte Tang, mengepalkan tangan mereka dengan rat. Semua orang yang hadir tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Namun, tidak ada yang senang menyerah begitu saja. Mereka hanya bisa menatap dan menyaksikan duke macan putih maju untuk menyerahkan hidupnya. Itu adalah saat yang memalukan bagi semua orang. Semua orang akan berhutang budi kepada duke harimau putih yang tidak akan pernah bisa mereka kembalikan. Meskipun White Tiger duke terbang melawan angin, tubuh berototnya, lurus ke belakang, dan tatapan bangga di matanya membuatnya tampak tangguh. Saat ini, dia tampak seperti pemimpin di antara umat manusia yang turun dari langit. Dia tidak menyerupai seseorang yang baru saja gagal mempertahankan kotanya. Di bawah perlindungan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, Juzi perlahan terbang maju. Dia sangat bersemangat ketika tubuhnya mulai bergetar mengantisipasi. Kong Deming, yang berdiri di sisinya, juga sama gembira dengan seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Lagi pula, selalu menjadi impiannya untuk melihat kerajaannya menyatukan seluruh benua. Namun, alasan utama mengapa dia bersedia membantu Juzi adalah karena dia jauh lebih mudah dikendalikan daripada Suti Anran. Selain itu, dia tidak lagi peduli tentang kekuasaan dan status sekarang karena dia telah menjadi insinyur jiwa kelas 10. Sebaliknya, dia ingin melihat kekaisaran bulan matahari menaklukkan seluruh benua, sehingga dia bisa menyebarkan alat jiwa yang telah dia kembangkan ke seluruh benua. Dia tahu bahwa Juzi pasti akan mendukung aspirasinya. Karena kedua belah pihak tidak terlalu berjauhan, tidak butuh waktu lama sebelum Dai Hao tiba sebelum pasukan kekaisaran Sun Moon. Sinar cahaya perak diproyeksikan ke depan saat menyelimuti duke harimau putih. Dai Hao tidak mencoba melawannya karena dia membiarkan cahaya perak membatasi pergerakannya. Cahaya putih menarik Dai Hao ke arah Juzi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat permaisuri dewa perang dalam jarak yang sangat dekat. Dia terkejut melihat bagaimana dia telah dikalahkan oleh wanita muda seperti itu. Kamu adalah permaisuri dewa perang kekaisaran bulan matahari? Dai Hao bertanya dengan dingin. Juzi mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah Anda Dai Hao, duke harimau putih? Petik 2. Tidak akan ada Dai Hao lain di dunia ini. Dai Hao menjawab dengan dingin. Juzi menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Apakah Anda masih ingat bagaimana Anda membawa pasukan Anda untuk menyerang kota-kota di dekat perbatasan kekaisaran Sun Moon? Apakah Anda ingat bagaimana Anda membunuh orang-orang kami? Petik 2. Dai Hao berbicara dengan jelas. Aku menghabiskan seluruh hidupku di medan perang, dan telah membunuh banyak musuh. Bagaimana saya bisa mengingat siapa yang telah saya bunuh? Selalu ada korban di medan perang. Petik 2. Air mata mulai mengalir di wajah Juzi saat dia berkata, Namun, kamu adalah orang yang dibunuh oleh ayah saat itu. Ayah saya hanyalah seorang warga sipil, seorang koki. Keluarga kami dulu menjalani kehidupan yang bahagia. Saya suka makan makanan ayah saya, namun, dia tidak pernah kembali setelah hari yang menentukan itu. Ibu saya menangis sampai mati tidak lama setelah ayah saya meninggal. Dan saya menjadi yatim piatu. Petik 2. White Tiger duke membeku, lalu bertanya, Jadi kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membalas dendam padaku? Juzi menganggup dan menjawab dengan penuh kebencian, itu benar. Aku telah mengubur kebencian ini untukmu di hatiku selama 20 tahun. 20 tahun yang panjang. Selama 20 tahun ini, saya ingin menguliti Anda hidup-hidup untuk membalas orang tua saya. Karena kebencian inilah, saya berhasil bertahan dengan segala hal dalam hidup saya sampai sekarang. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata marah Juzi, White Tiger duke meledak menjadi tawa yang tak terduga. Selalu ada korban dalam perang. Meskipun saya tidak begitu ingat apa yang terjadi saat itu, bukankah sangat munafik jika Anda menyalahkan saya atas apa yang telah saya lakukan ketika Kekaisaran Sun Moon melakukan hal yang persis sama selama beberapa tahun terakhir? Anda hanyalah satu dari jutaan orang yang ingin membunuh saya. Di masa depan, Anda juga dapat mengharapkan jutaan orang yang ingin membalas dendam pada Anda. Silakan dan balas dendam. Apa yang kamu tunggu? Kepalaku tepat di depan Anda. Ambillah sesuai keinginan. Petik 2. Meskipun duke macan putih adalah musuh mereka, para komandan Kekaisaran Bulan Matahari tidak bisa tidak mengagumi semangat dan keberanian yang ia perlihatkan. Dia benar-benar seorang komandan yang layak dihormati. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kebanggaan dan kepercayaan dirinya tidak terpukul oleh ancaman Juzi. Juzi menjadi sangat tidak nyaman setelah melihat dan mendengar reaksinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia belum berhasil mengalahkan White Tiger Duke. Dibandingkan dengan apa yang dia harapkan, dia sepertinya tidak kesakitan. Juzi mengancamnya, Dukai Harimau Putih, apakah Anda percaya bahwa saya akan memberikan perintah untuk membantai semua orang di Starluo City sekarang? Beraninya kau, White Tiger Duke tampak sangat marah dengan kata-katanya. Apakah kamu tidak takut karma akan menyerangmu? Juzi menatapnya dengan dingin dan berkata, Aku telah menghabiskan seluruh hidupku dengan satu tujuan untuk membalas dendam padamu. Mengapa saya takut pada karma? Itu di luar pertimbangan saya. Petik 2 Marshall, aku ingin kamu berpikir dua kali sebelum melakukan itu. Penatua Kong berbisik padanya. Juzi menatap kekejauhan ke arah Starluo City. Jika tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek atau Sekte Tang di Starluo City, dia mungkin benar-benar pergi untuk membantai semua orang di sana. Namun, bukan itu masalahnya. Dia hanya bisa mencoba dan menakuti Duke Macan Putih. Juzi menggunus pedang panjang di sisinya saat dia mengarahkannya ke Duke Harimau Putih. Daihao, aku akan menggali hatimu dan memberkati orangtuaku dengan darahmu hari ini. Ayo, Daihao berseru dengan marah. Juzi memelototi Daihao dengan dingin. Meskipun dia tidak berani membunuh semua orang di kota, dia harus membalas dendam pada Daihao. Ini adalah minimum yang harus dia lakukan untuk membalaskan dendam orangtuanya. Dia telah memutuskan untuk mengecewakan Huoyu Hao dengan melanggar janji yang telah mereka buat, dan bersedia menerima konsekuensi untuk itu. Dia mengarahkan pedangnya ke dada White Tiger Duke. Dia mulai menggerakkan ujung pedang lebih dekat ke dadanya ketika bila pedang melepaskan cahaya pedang yang kuat. Dia ingin melihat Duke Macan Putih hancur di bawah tekanan kematian yang akan datang. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Mata White Tiger Duke penuh dengan kesombongan dan tekat. Tidak ada sedikitpun pengecut atau ketakutan. Persetan, aku harus membunuhnya dan mengakhiri ini untuk selamanya. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat terbentuk di mata Ju Zi saat dia menarik pedangnya dan mempersiapkan diri untuk membuat tikaman terakhir untuk mengakhiri kebencian ini di hatinya. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga bergema di langit. Itu sama kerasnya dengan guntur yang akan didengar seseorang dalam badai yang sangat besar. Aku berani kamu melakukan itu. Enam kata sederhana itu sudah cukup untuk membuat seluruh area bergetar. Gelombang suara yang kuat diresapi dengan jumlah kekuatan spiritual yang luar biasa ketika bergema di radius 50 km. Prajurit normal hanya akan mendengar suara yang sangat keras. Namun, guru jiwa dan insinyur jiwa merasakan dampak dari suara itu. Seolah-olah kepala mereka dipukul oleh palu. Semakin kuat kultifasi mereka, semakin besar dampaknya pada mereka. Ju Zi merasa pusing setelah mendengar suara itu dan tidak dapat menusuk duke harimau putih. Langit gelap dan suram tiba-tiba menyala ketika matahari keemasan bersinar mulai menerangi tanah di bawahnya. Cahaya yang intens dilemparkan ke seluruh langit karena menyebabkan riak di udara setiap kali berkedip. Bahkan Penatua Kong dikejutkan oleh penindasan spiritual yang luar biasa yang dilepaskan oleh matahari. Dia tersentak, anultimate douluo. Siapakah ultimate douluo yang kuat ini? Petik dua. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan suara mereka untuk menekan semua orang secara spiritual dalam radius 50 km. Sebenarnya, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah guru jiwa. Tapi sekarang, itu terjadi tepat di depan matanya. Meskipun Penatua Kong bisa mendengar kemarahan dalam suara orang itu, itu adalah suara yang cerah. Itu jelas bukan suara Penatua Suan. Penatua Suan bukan satu-satunya douluo utama? Penting untuk dicatat bahwa Kong Deming hanya mampu menangkis serangan Penatua Suan dengan kekuatan insinyur jiwa kelas 10-nya. Hampir mustahil bagi mereka untuk menyimpulkan siapa yang lebih kuat. Kekaisaran Sun Moon hanya unggul karena alat jiwa mereka. Karena mereka, kekuatan bertarung individu mereka ditingkatkan, sementara kemampuan tempur musuh mereka berkurang. Jika Star Luo City ingin mendapatkan bantuan dari ultimate douluo lain, itu akan menjadi kemenangan yang sangat sulit bagi Kekaisaran Sun Moon. Mereka harus menanggung biaya besar untuk mengalahkan Star Luo City. Bagaimana mungkin Penatua Kong tidak khawatir tentang penampilan ultimate douluo yang misterius ini? Selain itu, sebagai insinyur jiwa kelas 10, dia dapat mengatakan bahwa pendatang baru ini mungkin lebih kuat daripada Penatua Suan. Dia bukan hanya ultimate douluo biasa. Bahkan Penatua Kong tidak percaya diri mengalahkan orang ini. Namun, ada satu orang yang bahkan lebih terkejut daripada Penatua Kong. Orang itu tidak lain adalah permaisuri dewa perang yang berdiri di belakangnya. Setelah mendengar seruan nyaring dari langit, Juzi mungkin sesaat kewalahan oleh sensasi yang memusingkan. Namun, setelah dia menenangkan diri, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia tidak gemetar dalam kegembiraan saat ini. Sebaliknya, dia gemetar ketakutan. Itu benar, dia gemetar ketakutan. Alasannya adalah dia tahu suara siapa itu. Justru itulah sebabnya dia begitu takut akan penampilannya yang tiba-tiba. Dia adalah orang yang dia benar-benar tidak ingin lihat saat ini juga.